Potret kemeriahan pesta pernikahan komika Nopek Novian dan Yulia Lorena di Blora. Kabar bahagia datang dari salah satu komika terkenal asal Madiun Arief Novianto alias Nopek Novian yang resmi menikahi gadis Blora Yulia Lorena, Senin, 9.10. Prosesi pernikahan berlangsung meriah dihadiri teman-teman kedua mempelai. Bahkan, Habib Jafar juga ikut hadir dalam momen bahagia mereka. Saat wartawan berada di lokasi resepsi, pernikahannya berlangsung meriah dan sederhana. Prosesi pernikahan tidak diadakan di dalam gedung, melainkan di pelataran rumah mempelai perempuan. Balutan busana pernikahan adat Jawa modern berwarna biru donker sangat anggun dikenakan kedua mempelai. Kemeriahan pernikahan itu juga ditambah adanya kesenian musik campur sari dengan iringan musik Jawa modern dan musik etnik. Kemeriahan pernikahan Nopek juga bisa dirasakan dari kehadiran para tamu undangan, teman-teman komunitas stand-up Surabaya dan konten kreator lainnya. Saya sangat senang bisa hadir di Blora pada acara pernikahannya Nopek, baru pertama kali saya ke Blora dan sedikit kaget dengan suasananya yang alami dan banyak hutan. Kalau saya punya rumah di sini pasti seru dan hening karena di pedesaan. Ujar teman komunitas stand-up Surabaya, Egik Muhammad Khotib. Pernikahan Nopek Nofian dan Yulia Lorena, keseruan dan canda tawa dapat dirasakan di pernikahan tersebut. Pasalnya, semua komika dan konten kreator komedi berpose lucu dan penuh jenaka, teman-teman pembuat konten juga sibuk dengan kameranya masing-masing seperti Arif Alfiansyah, Ali Akbar, Yono Bakri dan Dono Pradana. Yono Bakri sebagai sahabat akrab Nopek Nofian mengaku sedih dan senang ketika sahabatnya sudah tidak lajang lagi, dia bahagia sahabatnya sudah berani mengamban tanggung jawab sebagai suami kedepannya. Acara resepsi pernikahan Nopek Nofian Toh dan Yulia Lorena itu juga dihadiri Habib Hussein Jafar Al-Hadar atau biasa dikenal sebagai Habib Jafar. Banyak tamu undangan, komika menyalami Habib dan mengajak foto. Tidak hanya sekedar hadir, Habib Jafar juga mengikuti acara akad pernikahan Nopek yang berlangsung pukul 8, kemarin. Habib Jafar juga meramaikan pernikahan dengan menyumbang satu lagu milik Roma Irama yang berjudul Kehilangan. Saya sangat senang bisa hadir dan diundang di pernikahan Nopek. Senin pagi saya berangkat ke Blora dan menaruh barang-barang saya di salah satu hotel yang ada di Cepu, kemudian ikut acara akad dan menyaksikan langsung teman saya melakukan ibadah utama yaitu pernikahan, tuturnya. Komika Nopek-Novian resmi menikahi Yulia Lorena di Desa Ledok, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, pada Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Pria yang mempunyai nama asli Arif Novianto itu resmi mempersunting istrinya dengan maskawin logam mulia 10 gram. Saya terima nikah dan kawinnya Yulia Lorena binti kasiran dengan maskawin tersebut dibayar tunai, ucap Nopek saat mengucapkan ijab kabul. Sejumlah rekan seprofesi Nopek juga turut hadir pada hari bahagianya, antara lain, Arif Alfiansyah, Egik MK dan Yono Bakri. Tak hanya itu, Habib Hussein bin Jafar Alhaidar juga menyempatkan datang di hari istimewa bagi sahabatnya tersebut, di sini sejak pagi tadi menyaksikan pernikahannya Nopek, kata Habib Hussein bin Jafar. Ia semoga pernikahan Nopek Langgeng, Sakinah, Mawadah, Warahmah, doanya, selain datang dan mendoakan, Habib Hussein Jafar juga sempat bernyanyi bersama Nopek dan sejumlah tamu yang hadir. Potret pernikahan Nopek Nofian dan Yulia Lorena di Blora Komika Nopek Nofian, resmi menikah dengan Yulia Lorena, pada senin pernikahan tersebut digelar di kediaman Yulia Lorena di kota Blora, Jawa Tengah, dalam sebuah video yang beredar Nopek Nofian terlihat menyerahkan mahar logam mulia seberat 10 gram, berikut foto-fotonya, potret pernikahan Nopek Nofian dan Yulia Lorena di Blora Youtube Nopek Nofian. Arif Novianto, 27, atau yang lebih dikenal dengan Nopek Nofian mengatakan, saat ini, dirinya baru saja bertunangan dengan seorang perempuan asal Blora. Ia serius baru tunangan bulan lalu sama orang Blora, ucap Nopek dilansir dari Youtube Tonight Show, Minggu, 8.10. Nopek mengungkapkan, awalnya, dirinya dengan tunangannya tidak saling mengenal satu sama lain dan hanya sebatas kenal melalui media sosial saja, ketemunya di dem Instagram, serius, dia follower. Terus ketemulah, kenalan, dia tinggal dan kerja di Jakarta, ungkap Nopek. Nopek menyebut perempuan tersebut merupakan salah satu penggemar dirinya dan bekerja sebagai seorang Kampers di salah satu stasiun TV. Kupikir ini petani jagung apa gimana dari Blora ternyata dia kerjanya Kampers, kameramen, jelasnya. Setelah berkenalan lebih lanjut dengan perempuan tersebut, Nopek memberanikan diri untuk menemui perempuan itu di salah satu warung makan di daerah Jakarta Barat. Sudah setahun pacaran, tunangannya tanggal 25 Agustus kemarin, rencana nikahnya Oktober di Blora, ujar dia, selain sibuk mempersiapkan pernikahannya, Nopek menyebut juga dirinya sedang mempersiapkan tour stand-up komedi, tournya ke Jawa Timur, Jawa Tengah, terakhir Jakarta. Totalnya 11 kota, Surabaya, Malang Semarang, Jogja, Solo, Madiun, Kediri, Jember, Jakarta, Pekalongan Bojonegoro, nama tournya menjadi dewasa.